Kembali lagi nih, siapa mau jadi juara? Aku! Kami di juara! Yes! Baik, misalnya langsung saja kita masuk ke babak sidang-sidang! Amin! Dan yang paling penting untuk Bang Adul khususnya dan Mbak Wenti, jika kalian masih ragu-ragu untuk jawabannya atau memang tidak tahu jawabannya, kalian bisa menggunakan bantuan yang sudah kita sediakan. Ada tiga bantuan yang harus kalian pilih salah satu di antara tiga bantuan tersebut. Yang pertama, browsing. Yang kedua, boleh tanya teman-teman di belakang. Dan yang ketiga, menelpon siapapun. Sudah mengerti? Kalau udahan pulang boleh? Boleh pulang. Boleh tidur, boleh ngopi, nonton TV, pakai sarung, makan gorengan, terserah lo. Kalau begitu, siap bermain? Insya Allah. Insya Allah, bismillah. Pertanyaan, satu juta rupiah. Untuk pertanyaan satu juta rupiah, silakan simak video berikut ini. Pertanyaannya akan dibacakan oleh JJ. Silakan JJ. Apa istilah bagi dua orang penyanyi yang membawakan sebuah lagu dengan melodi yang berbeda? A. Mono, B. Duo, C. Trio, D. Quartet. Apa istilah bagi dua orang penyanyi yang membawakan sebuah lagu dengan melodi yang berbeda? A. Mono, B. Duo, C. Trio, D. Quartet. B. Duo. B. Duo. Duo. B. Duo. Dipikir dulu. B. Duo. Ikut bini aja lah ya. A. Mono, Duo. Bo. Duo. Oke, kalau gitu kita lock ya. Apakah jawabannya adalah dua? Beda. Dan jawaban yang benar adalah untuk pertanyaan satu juta rupiah. B. Duo. Jatuh, 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 jatuh. Boleh, berhambung. Luar biasa langkah awal yang baik. Selamat sekali lagi untuk Mbak Wenti dan Mbak Nur serta teman-teman. Sudah mendapatkan satu juta rupiah. Satu juta rupiah. Selamat. Oke. Oke. Kalau begitu, mau lanjut atau stop? Lanjut. Oke, kalau lanjut. Jadi keputusannya lanjut. Baik, kalau begitu di pertanyaan 3 juta rupiah. Berikut. Oke. Untuk pertanyaan 3 juta rupiah silahkan simak video berikut ini. Nah, sekarang kita memakan sate-satean ala Jepang di bawah 10 ribu rupiah. Iya guys, jadi di Mbak Besar ada salah satu hidden gem yang menjual sate-satean ala Jepang alias yakitori. Di bawah 10 ribu rupiah aja loh. Tempatnya itu tendaan gitu loh, tapi enak kok. Wah, satean sejepang yakitori emang udah terkenal banget. Dagingnya sih tebel banget. Dari ujung jalan aja ini wangi bakarannya udah langsung merusuk di hidung. Pertanyaannya, di benua manakah letak negara Jepang? A. Asia Barat B. Asia Selatan C. Asia Tenggara Atau D. Asia Timur Yes Mau jawab atau mau bantuan? Enggak, jawab aja. Mau jawab? Jawabannya? Asia Timur Asia Timur ya Yakin? Yakin gak Bang Adul? Asia Timur Iya Yakin? Kalau begitu kita buktikan bersama-sama jawaban dari Bang Adul dan Bang Wenti di benua manakah letak negara Jepang? Yaitu di Asia Timur Aduh, selamat sekali lagi. Sudah mendapatkan 3 juta rupiah. Wah, luar biasa. Oke, gimana Bang Adul, Mbak Wenti mau stop di 3 juta atau lanjut di 7 juta? Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Untuk pertanyaan 7 juta rupiah, silahkan simak video berikut ini. Wow. Oke, pertanyaannya silahkan. Akan dibacakan oleh Brian. Coba Brian, silahkan bacain. Tahun berapakah pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah? A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2021 Ya Ini pasti bisa dijawab. Ini mudah sekali ya. Emang? Kalau gak salah waktu itu dihadiri oleh Bapak Presiden. Gimana Bang Adul, kok dijawab? Bantuan aja. Bantuan? Tentang bantuan. Menggunakan bantuan? Oke. Mau pilih bantuan yang mana? Kamu pilih yang mana? Browsing. Browsing. Tanya teman atau menelpon. Pilih salah satu aja. Oh begitu? Iya, gak boleh 3-3. Cukup salah satu. Oh, yaudah browsing. Browsing aja? Yakin? Jadi, kalau menggunakan browsing ini, Bang Adul khususnya sama Mbak Wenti harus dipikirkan matang-matang. Kira-kira apa yang harus di browsing. Karena setelah tab ini jatuh di tangan kalian berdua, maka kita akan kasih waktu selama 20 detik saja. Sudah siap? Langsung saja pemirsa. 20 detik dihitung dari sekarang. Mana? Ini dikunci. 15 detik lagi. Mana? 10 detik lagi. Tahun berapa kepernikahan Atala Halilintar dan Aurel Hermansyah? 5 4 3 3 2 1 Stop Lo dingung. Lo dingung, lo bisa dikutak atik. Stop Engkau mencuri hati. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya. Udah. Ya, apa jawabannya? Jadi jawabannya? Jawabannya D D D 2021 2021 2021 Kita lock. Apakah benar 2021? Dan jawabannya yang benar adalah Sayang sekali, yang benar adalah 2021. Dua, satu. Orang seneng, Bang. Lo tuh di ucapin selamat maksudnya. Malah lo kabur. Berasa lo maling ya. Jadi, mau stop aja di 7 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah. Gimana? Mau lanjut, Tom. Ini tim cheerleaders kita. Silahkan masuk. Sudah tidak ada bantuan. Tim cheerleaders kita. Sudah ada yang megang hadiah. 3 juta 500, 7 juta, sampai dengan 10 juta rupiah. Kita bacain sekali lagi. Jika Bang Adul lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah, jawabannya benar. Otomatis 10 juta kalian bisa dapatkan. Jikalau kalian lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah, tapi jawaban kalian salah. Maka kalian cuma bisa mendapatkan 3,5 juta rupiah. Stop, stop. Kalau stop, 7 juta rupiah. Pegang 10 juta dah. Apa nih, seteropong. Hop, hop, hop. Jadi keputusannya adalah? Stop. Stop, yakin? Yakin. Yakin. Oke, kalau keputusannya stop, maka kalian berhak mendapatkan hadiah sebesar. 7 juta rupiah. Selamat. Mendapatkan 7 juta rupiah. Silahkan, silahkan, silahkan. Oke, kalau begitu terima kasih Bang Adul, Mbak Wenty, JJ, dan Brian. Serta teman-teman semuanya terima kasih. Saya selalu sukses, selalu. Oke, Mbak Mirsa, terima kasih karena telah menyaksikan siapa mau jadi juara aku. Langsung juara, saya Injil Karamai. Dan saya Bili Sabutra, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi di siapa mau jadi juara. Aku lah sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di siapa mau jadi juara-salah kata-salah 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 kata. Sampai ketemu lagi di siapa mau jadi juara-salah kata-salah kata-salah kata. Sampai ketemu lagi di siapa mau jadi juara.